Pakar kebijakan publik dari Universitas Trisakti, Trubus Rahadiansyah, menanggapi polemik utang pemerintah kepada Konglomerat Yusuf Hamka senilai 800 miliar rupiah. Menurutnya pemerintah harus menyamakan suara untuk mengembalikan dana deposito PT Citra Marganusa Palapersada atau CMNP sejak tahun 1999 beserta dendanya 2 persen per bulan. Menurutnya baik Menko Polhuka Mahfud MD dan Menteri Keuangan Sri Mulyani harus satu suara dalam menyelesaikan masalah utang piutang tersebut. Setelah sepakat, lanjut Trubus tinggal kemudian dibicarakan dalam rapat kerja bersama Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR. Namun Trubus berpandangan bukan tidak mungkin akan muncul Yusuf Hamka yang lainnya. Apabila uang 800 miliar rupiah itu dicairkan pemerintah, dia menilai ada sangat banyak kasus piutang di era pemerintahan Orde Baru yang belum selesai meski kepemimpinan silih berganti. Perkara utang ini bermula dari uang deposito perusahaan PT Citra Marganusa Palapersada TBK atau CMNP di Bangiama sebesar 78 miliar rupiah dan 79 miliar rupiah. Namun ketika krisis moneter tahun 1998, semua dana Bangiama dilikuidasi. Apesnya, uang deposito perusahaan Yusuf Hamka tak dicairkan sampai sekarang karena tuduhan CMNP terafiliasi dengan pemilik Bangiama, yakni Siti Harianti Hastuti Soeharto alias Tutut Soeharto. CMNP mencari keadilan hingga memenangkan gugatan di Mahkamah Agung pada tahun 2015. Putusan Mahkamah Agung mengharuskan pemerintah membayar deposito miliknya beserta denda setiap bulannya sebesar 2 persen.